Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Perkenalkan nama saya Muhammad Fazri Saya dari semester 5 program studi ilmu Al-Quran dan tafsir Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Yang berkenaan untuk membahas Quran surat Al-Ma'idah Dan insyaallah pada pembuatan video ini Tidak lain dan tidak bukan untuk Menyelesaikan tugas ujian tengah semester Pada mata kuliah tafsir tahlili Dengan dosen pengampu Ustadz Mukhrid Sidqi Hafizhullah ta'ala Baik insyaallah Di dalam Quran surat Al-Ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum Walaki yu'akhidhukum bima'aqqattumul aiman Fakaffaratuhu ito'amu asyaratimasakinamin A'usatimatu ta'imuna ahlikum A'u kiswatuhum A'u tahriru roqobah Faman lam yajidifasyamu thalathati aiyamin Thalika kafaratu aimanikum Ida halaftum Wahfadhu aimanakum Thalika yubayyinu allahu lakum Ayatihi la'allakum tashkurun Sadaqallahul azim Baik Pada ayat ini Asbabun nuzul Atau sebab turunnya ayat 89 surat Al-Ma'idah ini Ibn Jarir At-Tabari Meriwayatkan dari Ibn Abbas Dia mengatakan bahwa Ketika turun ayat Ya ayyuhallajina amanu La tuharrimu tayyibati Ya ini yang sebelumnya Sebelum ayat 89 tadi Yang berbunyi Ya ayyuhallajina amanu La tuharrimu tayyibati ma'ahallallahu lakum Kepada orang-orang yang mengharamkan Perempuan dan daging Kepada diri mereka Mereka bertanya Wahai Rasulullah Apa yang harus kami lakukan Terhadap sumpah-sumpah Yang sudah kami lakukan Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Yang tadi saya bacakan Yang pertama La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum Akto bari berkomentar Atau mengomentari Tentang ayat ini Dengan berkata Ini sejalan dengan pendapat Kami bahwa orang-orang tersebut Mengharamkan berbagai hal pada diri mereka Dengan sumpah-sumpah Yang mereka lakukan Oleh karena itu Turunlah ayat tersebut Yaitu ya Turun Turunlah ayat 89 tadi Karena perbuatan mereka tersebut Selanjutnya Dari Abu Hurairoh Ia berkata Rasulullah s.a.w. Datang di Madinah Sementara Penduduknya Minum homer Dan makan Makanan Dari hasil judi Mereka bertanya Yaitu para sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Tentang kedua hal itu Yaitu tentang Komer Dan judi Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayatnya Yang berbunyi Yas'alunaka Anil homri Wal maisir Kul fihima Ismun kabirun Lalu Setelahnya Para sahabat berkata Allah tidak mengharamkan Kepada kita Tetapi Hanya Mengharam Mengatakan Ada bahaya Yang besar Terhadap homer Dan judi tersebut Sampai pada suatu hari Seorang sahabat Muhajirin Menjadi imam Ini kejadian Pada zaman Rasulullah Ketika ada Para Ada seorang sahabat Muhajirin Yang menjadi imam Imam sholat Lalu Bacaannya tidak teratur Artinya Tidak teratur itu Ada Kekeliruan Di dalam bacaan Al-Quran nya Ketika Mengimami Maka Oleh karena itu Allah Menurunkan lagi Menurunkan Ayat yang lebih tegas Yang berbunyi Ya ayyuhalladzina Amanu La taqrobus Solata Wa antum Sukaro Hatta ta'alamuna Ma ta'qul Hatta ta'alamu Ma ta'qulun Nah Ketika Imam Ada kejadian Persoalan Tentang Imam Seorang imam Yang bacaannya Tidak teratur Dan itu Dipenyebabkan Disebabkan oleh Mungkin sebelumnya Meminum Homer Allah menurunkan Menegaskan Soal Apabila seseorang Telah meminum Homer Maka jangan mendekati Solat Seperti itu Kemudian Ta'alama Ta'alama lagi Turun Ayat yang lebih keras Mengenai tentang Homer dan Yudi Ini Keduanya Antara Homer dan Yudi Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Innamal khomru Wal maisir Wal ansab Wal azlam Rijisun Min amalis shaytan Ini kita Garis bawahi Tentang Homer dan Yudinya saja Nah hingga Hingga akhir Yaitu Akhir ayat ini Yang berbunyi Fahal antum Muntahun Lalu para sahabat Berkata Setelah turunnya ini Mulai sekarang Kami berhenti Kami berhenti Mengkonsumsi Atau melakukan Wahai Tuhan kami Dan Wahai Para sahabat juga Berkata dan bertanya Berkata Kepada Rasulullah Rasulullah Banyak sahabat Yang gugur Dalam jihad Ada juga yang meninggal Di tempat tidur mereka Mereka dahulu Minum Homer Dan memakan Makanan Hasil dari Judi Sementara Allah menggolongkan Sebagai benda najis Homer dan judi itu Allah sudah Menggolongkannya Kedalam benda Najis Dan perbuatan setan Ini Para sahabat Sedang berkata Kepada Rasulullah Dan Lalu Tak lama kemudian Setelah Kejadian itu Setelah Para sahabat Bertanya kepada Rasulullah Bagaimana Banyak dari Para sahabat juga Yang telah Meminum Homer Dan Berbuat Melakukan Judi Dan memakan Makanan Hasil dari Judi Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Ayat Yang berbunyi Tidak ada Yang artinya Tidak ada Dosa bagi orang-orang Yang beriman Dan mengerjakan Amalan yang soleh Karena Memakan Makanan Yang telah Mereka Makan dahulu Jadi Kesimpulannya adalah Perbuatan Homer Dan Meminum Minuman Homer Dan Melakukan Perbuatan Judi Itu Telah Diharamkan Sejak Pada Zaman Rasulullah S.A.W Dan kita Mengetahuinya Pengharaman tersebut Secara Tidak Sekaligus Tetapi Bertahap Berkala-kala Karena Menyesuaikan Dengan Kondisi Mereka Yang dahulu Telah Menetralisir Atau Membiasakan Untuk Melakukan Perbuatan Seperti itu Maka Ini Turunnya Ayat Pengharaman Homer Ini Secara Berangsur-angsur Atau Bertahap-tahap Dari situ Dapat Kita Simpulkan Juga Bahwasannya Ini Adalah Perbuatan Yang Allah Haramkan Baik Maupun Meminum Homer Secara Kadarnya Sedikit Atau Tidak Sampai Memabukkan Itu Tidak Tidak Mesti Atau Tidak Bisa Dibilang Jadi Halal Karena Ini Telah Allah Sebutkan Tadi Rajasun Rajasun Najis Dan Perbuatan Setan Baik Kadar Sedikit Atau Tidak Memabukkan Seperti Itu Wallahu Alam Bi'isawab Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wa Bilai Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh